Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat bertemu di perkuliahan praktikum CAT kita kali ini. Pertemuan hari ini adalah pertemuan pertama untuk mata kuliah praktikum CAT 1, 2 dimensi. Jadi di perkuliahan praktikum CAT 1, 2 dimensi ini, kita akan belajar bagaimana membuat desain gambar teknik menggunakan software yang disebut AutoCAD Mechanical. Dan software yang akan kita pakai adalah AutoCAD Mechanical versi 2019. Jadi di pelajaran praktikum CAT ini, kita akan memperdalam kembali pelajaran menggambar mesin mesin atau menggambar teknik yang telah dipelajari oleh mahasiswa di semester 1. Jadi di semester 2 ini, kita akan memperdalam pelajaran menggambar teknik atau menggambar mesin tersebut dengan menerapkannya langsung ke software, yaitu software AutoCAD Mechanical 2019 yang akan kita pakai. Oke, selanjutnya, untuk mengetahui seperti apa tampilan software AutoCAD Mechanical 2019, pertama-tama kita jalankan terlebih dahulu dengan mengklik ikon toolbar dari software AutoCAD Mechanical 2019, klik dua kali ya, klik dua kali di sini. Nanti setelah selesai diklik, dia akan muncul tampilannya seperti ini. Ini adalah tampilan awal pada saat software AutoCAD Mechanical 2019 muncul. Di mana di area gambar ini masih dalam keadaan kosong. Walaupun kosong, di sini menampilkan informasi, yaitu informasi mengenai dokumen-dokumen yang sudah pernah diopen sebelumnya, dan juga di sini ada toolbar-toolbar untuk mengopen file di lokasi-lokasi mana kita simpan untuk file-file yang sudah pernah kita luar. Oke, ini adalah tampilan awal, kondisi software AutoCAD Mechanical 2019 dalam keadaan running. Kemudian ya, kita klik di toolbar new. Jadi, di sini ya kita belajar bagaimana cara untuk memunculkan, bagaimana cara untuk memunculkan template-nya, kemudian membuka filenya, dan juga menyimpan file yang sudah kita buat. Untuk membuka file, kita tinggal mengklik di sini, di kelompok Quick Access Toolbar, di sini ada New, Open. Kalau ini kan Open from Web, gunakan ini Sheet Set Manager. Jadi, untuk awal di sini, di Quick Access Toolbar, yang sering kita pakai adalah New dan Open. Kalau ingin membuat template baru, kita klik di toolbar New, dan dia akan muncul seperti ini. Jadi, kita tinggal pilih salah satu dari template yang ada di sini. Sedangkan, kalau kita ingin men-open file yang sudah pernah kita buat sebelumnya, kita tinggal klik di toolbar Open. Di sini, misalnya kita arahkan ke lokasi mana, file-file desain AutoCAD kita dibuat. Misalnya di Practical Cat 1, tinggal klik salah satu, kemudian Open. Misalnya ini, kita tinggal Open. Ini cara men-open file. Kemudian, bagaimana cara untuk menyimpan file yang sudah kita buat, misalnya kita sudah selesai membuat gambar desain ini ya, untuk latihan tugas ini. cara menyimpannya, kita tinggal klik di sini. Di kelompok Quick Accel Toolbar ini kan ada save. Kalau misalnya save file, kita klik save pertama kali, biasanya dia akan muncul. Window atau lokasi, apa namanya, jendela untuk menentukan tempatnya di mana kita akan menyimpan file yang sudah kita buat. Kalau misalnya sebelumnya sudah pernah di save, berarti kalau misalnya kita ingin merubah lokasi, kita bisa mengklik di sini, save as. Di save as, kemudian tentukan tempatnya di mana kita buat. Misalnya di sini, atau kalau misalnya kita mau balik lagi, di sini tinggal ganti nama, kemudian tinggal save selanjutnya. Oke. Jadi, ini cara untuk apa namanya, membuat template baru, membuka file AutoCAD yang sudah dibuat sebelumnya, dan juga bagaimana cara menyimpan file. Oke. Kita close ini ya. Tentu file yang kita buka ini. Berikutnya, kalau kita pertama kali ingin memulai AutoCAD dan membuat template baru, seperti tadi, kita klik di toolbar new. Lalu kemudian pilih salah satu dari template. Misalnya kan tiga template ini kan tiga template custom. Tiga template custom ini kan misalnya belum ada, berarti kita pilih untuk awal itu template arm ISO. Lalu klik open. Tunggu beberapa saat sampai muncul. Oke. Ini adalah tampilan awal template arm ISO yang kita buat tadi. Ini di sini, di bagian bawah ini ya. Kita akan bahas satu per satu. Ini adalah tampilan interface AutoCAD mechanical 2019. Jadi, pertama ini area yang berwarna hitam ini. Ini adalah area gambar. Di area gambar, di sini kan ada, kalau kita lihat di bawah, ini kan ada tiga tab. Tab pertama, tab model, ini tempat untuk membuat semua skate design. Kemudian, di sebelahnya ada tab layout 1. Ini adalah tab untuk area gambar, untuk kita tampilkan sebagai gambar kerja. Di mana biasanya di layout 1 ini ada tampilan title block, ataupun etiket di sini. Sehingga kemudian, skate-skate design yang kita buat di area gambar pada tab model, kita akan munculkan di layout 1, kemudian bisa kita ukur skalanya. Jadi, kalau di tab model, skate designnya dalam ukuran 1 banding 1, kemudian di tab layout, itu kita bisa munculkan skalanya untuk menyesuaikan supaya desain kita ini masuk ke dalam sheet title block, atau lembaran title block. Oke, di sini area gambar. Di sini adalah tab sheet, jadi untuk menunjukkan sheet apa yang sedang aktif. Kemudian di bagian atas, di sini adalah quick access toolbar. Sedangkan ini, ini adalah bagian icon untuk simbol auto-cat. Kalau kita klik di sini, di dalamnya ada informasi mengenai toolbar new, open, save, save as, import, export, publish, print, drawing utilities, dan close. Kemudian, di bawah dari kelompok quick access toolbar, di sini adalah menu bar. Di menu bar, kita lihat kalau kita klik salah satu menu barnya ini, dia akan muncul informasi-informasi seperti ini. Yang lainnya juga sama, di edit sama, di bagian view sama, insert, format, tools, kemudian draw, annotate, kemudian modify. kemudian content, parametric, window, dan how. Ini area yang disebut menu bar. Di bawah menu bar, di sini ada ribbon bar. Di ribbon bar, dia mengakomodasi banyak tool bar, di mana tool bar-tool bar ini dikelompokkan dalam kelompok-kelompok panel bar. Ini namanya ribbon bar, kemudian di bawah ini ada panel bar, di mana setiap panel bar ini terdapat tool bar-tool bar yang dipakai untuk membuat desain gambar di AutoCAD. Oke, berikutnya, kalau kita klik di tab model, di sini itu ada namanya navigation box. Di sini juga bagian dari navigation box. Di sini di bagian navigation yang bawah ini ada navigation wheel, ada pen, ini juga masih termasuk kelompok navigation. Jadi, ini navigation box, di sini navigation yang berhubungan dengan ada navigation wheel, pen, dan sebagainya. Berikutnya, di bagian bawah di sini, ini adalah status bar. Ini status bar ini untuk memberikan informasi. Di sini ada keterangan model. Kalau kita klik di layout, di sini ada keterangan paper. Artinya, pada saat model aktif, di sini ada informasi bahwa kondisi mode yang aktif adalah mode area gambar untuk model. Kalau di kondisi layout yang aktif, maka di sini ada informasi bahwa ini adalah mode kertas. Di mana di sini, hasil akhir, output, desain yang akan kita tampilkan. Itu berada dalam kertas atau sheet di toblock. Kemudian di sini, ada informasi di status bar ini adalah informasi untuk orto mode, kemudian polar tracking, kemudian juga ada isodraft, kemudian ada object snap tracking, object snap, kemudian juga ada workspace switching, kemudian juga sampai terakhir di sini ada link untuk ke-authorist inventor. Oke, kemudian kita lanjut ya. Kita balik lagi ke model, apa ini, tab model untuk area gambarnya. kemudian di area ribbon bar, kita lihat di sini, di tab home tampilannya seperti ini, kemudian tab insert tampilannya seperti ini, annotate, berisi yang berhubungan dengan informasi dimensi dan keterangan-keterangan yang dibutuhkan untuk menggambar teknik. Dan juga di sini salah satu alasan kenapa kita menggunakan software AutoCAD Mechanical untuk dipelajari di mata kuliah Praktikum CAD ini. Karena AutoCAD Mechanical ini terdapat fitur-fitur yang sangat membantu untuk proses gambar teknik. Seperti di sini ada fitur surface texture, fitur welding, kemudian juga untuk fitur control frame untuk toleransi geometri, kemudian datumnya, kemudian juga ada untuk taper and slope untuk menunjukkan informasi ketirusan, kemudian balon, kemudian part list. Jadi ini adalah fitur-fitur yang akan kita pakai pada saat membuat gambar kerja atau desain gambar teknik. Ini salah satu alasan kenapa kita memprioritaskan penggunaan software AutoCAD Mechanical. kemudian di tab parametric, ini berisi toolbar yang berhubungan dengan constraint. Kemudian content, ini juga berisi toolbar-tulbar yang berhubungan dengan komponen-komponen yang berhubungan dengan teknik mesin. Di mana content library ini bisa berisi bukan hanya untuk fastener saja dari baut, mur, pin, dan lain sebagainya, tapi juga ada profil-profil material. Seperti profil material rombar, kemudian pipa, kemudian juga hollow, kemudian WF, dan lain-lain. Jadi di sini content library, di sini juga bisa secara spesifik kalau pengen memunculkan style shape-nya tadi seperti WF, HB, kemudian hollow, pipa, dan sebagainya itu bisa dimunculkan di sini. juga di sini terdapat toolbar yang memudahkan kita untuk memunculkan atau membuat desain shaft, kemudian juga ada informasi desain untuk pembuatan bearing, kemudian circlip atau istilahnya snap ring, dan sebagainya. Juga ada informasi untuk memunculkan skate dari motor. Bahkan di tab content ini ada toolbar yang memang difokuskan untuk membuat simulasi analisis finite element atau finite element analisis VR. Kemudian di tab view di sini berhubungan dengan toolbar-tulbar yang berhubungan dengan view. Kemudian tab manage output add in collaborate feature. Dari semua ribbon bar ini yang paling banyak kita pakai adalah toolbar dari ribbon bar home. kemudian insert juga ada sebagian yang akan kita pakai terutama untuk proses menginport file pdf segala macam kemudian juga ada menge-export file ke iges atau step yang akan banyak kita pakai sedangkan yang lain agak jarang kecuali di insert di sini kan ada apa namanya untuk menginstert file-file dalam bentuk block yang sudah kita buat kita bisa menggunakan di sini selebihnya yang lain kita mungkin jarang pakai kalau untuk ribbon bar insert di annotate ini adalah tab yang juga akan sering kita pakai terutama yang berhubungan dengan pemberian dimensi pembuatan tulisan kemudian memberikan simbol-simbol yang diperlukan dalam pembuatan gambar teknik kemudian juga balon yang bomb dan juga sheet ini akan banyak kita pakai di parametric ini berhubungan dengan conference juga akan sering juga kita pergunakan walaupun misalnya tidak terlalu menjadi prioritas bisa kita pakai ataupun enggak terutama bagi pembuatan sketch manual di autocad kalau kondisinya tidak terlalu urgent ini juga termasuk tidak akan kita pakai jadi hanya kondisi tertentu saja kalau tadi yang di konten kalau misalnya untuk pembuatan desain-desain yang lebih spesifik untuk memunculkan material-material jenis-jenis komponen yang memang standar itu bisa kita pergunakan di view untuk memunculkan tampilan view-nya sedangkan selebihnya di manage output add-ins collaborate feature ini jarang kita pakai jadi yang sering kita pakai ini home insert annotate parametric content dan view oke berikutnya disini di bagian status bar di workspace switching kalau kita klik tanda segitiga di sebelah kanan disini akan muncul ada pilihan tipe auto kita pakai yaitu mechanical structure 3D basic dan 3D modeling kalau untuk mechanical ini biasanya lebih difokuskan untuk pembuatan sketch design yang fokus untuk 2D atau 2D kalau structure ini biasanya lebih fokus ke pembuatan sketch design yang berhubungan dengan design struktur sedangkan 3D basic dan 3D modeling ini lebih difokuskan untuk pembuatan komponen komponen 3D kita coba klik di structure lihat perbedaan tampilan interface secara umum dia akan terlihat mirip tapi kita cek disini akan terlihat mirip dengan yang mechanical cuma dia ada sedikit perbedaan dia muncul disini structure kemudian dia juga muncul ada ini namanya window untuk alokasi lokasi lokasi file dan biasanya kalau saya jarang pakai untuk mode structure ini jadi yang paling banyak dipakai adalah mode mechanical tadi ini tampilannya mirip dengan yang tampilan untuk mechanical hanya ada perbedaan disini ada penambahan dari ribbon bar structure oke kemudian kita close kemudian kita klik lagi coba kita balik lagi ke mechanical dari segi tampilan pun juga berbeda dari segi tampilan disini termasuk berbeda terutama tadi menu bar nya disini hilang menu bar nya coba kita cek show panel draw show tab add in collaborate oke coba kita cek customize toolbar redo open oke ini tampilan untuk mechanical dan structure tadi perbedaannya hanya ada penambahan dari ribbon bar windows structure berikutnya di bagian pilihan ini ada 3D basic kita klik di 3D basic di 3D basic ini memang toolbar yang ditampilkan lebih fokus untuk ke pembuatan 3D kemudian apa bedanya dengan 3D yang satu lagi yaitu 3D modeling kalau untuk 3D modeling fitur-fitur dan toolbar yang dimunculkan itu lebih lengkap dibandingkan dengan 3D basic jadi untuk pembuatan komponen 3D yang lebih kompleks bisa menggunakan 3D modeling sedangkan pembuatan model-model 3D yang sederhana lebih sederhana itu bisa kita pergunakan model 3D basic oke kita balik lagi ke model mechanical berikutnya yang perlu kita setting lagi adalah di bagian drafting setting kita ketik dengan kursor berada di area gambar kita ketik DS begitu kita ketik nanti akan muncul ada pilihan biasanya drafting setting pada saat dia muncul D setting kita tinggal enter kemudian pada saat dia muncul drafting setting seperti ini disini di bagian tab snap and grip pastikan kondisi snap on jangan kita centang kemudian grid on tidak usah kita centang kenapa kalau kita centang kita coba kita centang artinya nanti begitu kita klik oke dia akan muncul kotak-kotak seperti ini bagi yang senang dengan kondisi kotak-kotak grid boleh dimunculkan bagi yang tidak senang ini tidak perlu dimunculkan kita ketik lagi DS untuk balik ke drafting setting kita kalau tidak mau memunculkan grid kita clear disini kalau kita centang di snap on nanti mode snap nya akan aktif maka sebagusnya untuk snap ini tidak perlu kita aktifkan disini tapi kita aktifkannya di status bar ini ada kondisi kita aktifkan kondisi snap kemudian snap spacing disini kita setting ke 0,001 supaya apa supaya pergerakan dari kursornya itu bisa lebih kecil ya perpindahannya kalau kita buat snap spacing nya besar misalnya 10 maka pergerakan kursornya itu dia akan berpindah setiap langkahnya itu 10 mili 10 mili 10 mili kalau kita setting ke snap spacing nya 0,001 maka setiap pergerakan kursor dia akan semakin kecil jadi sekali berpindah dia 1 per 1000 milimeter oke kemudian yang lainnya setelah ini kita setting yang lain oke tidak usah kita ubah ikutin default nya lalu klik di polar tracking di polar tracking ini adalah indikasi pada saat kita membuat sketch dia nanti akan ada informasi bahwa nanti disini kalau kita setting ke increment angle 45 derajat berarti dia akan memberikan bantuan misalnya kita membuat sketch dia akan muncul informasi yang kelipatan dari 45 derajat misalnya 0 derajat berikutnya 45 kemudian 90 kemudian 135 180 225 270 315 dan 360 nanti akan ada informasi akan ada informasi apa namanya yang memudahkan seperti itu oke kita coba kita klik oke dulu kemudian kita klik line klik pada saat 0 derajat dia akan muncul kelihatan garis hijau putus-putus kemudian kalau kita gerakkan dia membentuk sudut 45 nanti akan muncul lagi garis hijau ini namanya untuk tracking begitu juga 90 315 S 135 kemudian 180 225 270 315 dan 0 atau 360 oke sekarang ketik lagi DS kita setting lagi coba increment angle nya kita ganti menjadi 30 increment angle untuk polar tracking kita klik oke sekarang kita cek klik untuk 0 oke kemudian di 30 dia akan muncul ada polar tracking di 60 kemudian jadi setiap kelipatan 30 dia akan muncul oke di 120 150 180 kemudian di 210 kemudian 240 kemudian 270 kemudian 300 330 kemudian di 360 60 atau balik lagi ke 0 derajat oke kita ketik lagi DS kita balikkan lagi increment angle nya ke 45 derajat oke ya kalau udah ya klik di object snap nah di object snap kita pilih select all supaya object snap nya ini bisa mengidentifikasi semua parameter parameter yang dipilih ini ya untuk endpoint midpoint center dan terus sampai ke paralel kemudian kita klik di 3D object snap sama kita klik select all supaya semua parameter object snap nya aktif kemudian dynamic input ini dynamic input kita centang di enable pointer input dan enable dimension input ya kita centang tujuannya apa kalau misalnya disini kita update kan ya nanti pada saat kita membuat sketch akan ada bantuan ya untuk memberikan informasi panjangnya dari sketch yang akan kita buat ya dia akan muncul seperti ini jadi kalau kita pengen lebih jelas kita klik ok dulu kemudian kita lihat ya buat sketch nya klik titik awal disini nah lihat ini namanya dynamic input disini ada informasi dimensi kita menggerakkan kursor seperti ini dia akan muncul ya misalnya panjang sketch nya kita buat 900 setelah kita ketik jangan langsung kita tekan enter tapi tap untuk berpindah ke sudut misalnya sudutnya kita mau buat 30 jadi ingat untuk pembuatan sketch ini tidak lepas dari pengaruh koordinat jadi disini di auto sketch dikenal dengan istilah koordinat ada disebut dengan koordinat cartesius dan juga ada disebut dengan koordinat polar untuk koordinat cartesius jadi dia membagi menjadi tiga sumbu sumbu X, Y, dan Z sedangkan untuk pembuatan sketch di bidang di salah satu bidang ini maka dia hanya membagi dua sumbu yaitu X dan Y jadi dari koordinat cartesius ini kita akan kenal dengan istilah kuadran dan akan ada empat kuadran yang berdasarkan sudutnya dia dibagi mulai dari 0 derajat sampai ke 360 derajat dibagi menjadi empat kuadran dimana kuadran pertama itu range dari 0 derajat sampai 90 derajat kemudian kuadran kedua range-nya dari 90 derajat sampai ke 180 derajat kemudian range ketiga atau kuadran ketiga itu range-nya dari 180 derajat ke 270 derajat dan kuadran keempat dari 270 derajat ke 360 derajat atau balik lagi ke 0 derajat itu untuk kuadran dari koordinat cartesius sedangkan koordinat polar jadi untuk penentuan posisinya setelah kita memasukkan panjar atau posisi dari perpindahan sketch kemudian dilanjutkan dengan sudut itu untuk koordinat polar oke setelah kita bahas ini jadi ini adalah untuk polar tracking polar tracking dan juga dynamic input jadi seperti ini kemudian juga misalnya kita mau buat panjangnya 900 tekan tap lagi kemudian sudutnya 0 ini adalah penjelasan mengenai dynamic input oke kita delete selanjutnya kita ketik lagi DS untuk mengaktifkan drafting setting tekan enter setelah dynamic input ada tab quick properties quick properties seperti ini kita ikutin default gak usah kita ubah-ubah di selecting cycling juga kita ikutin default gak usah kita ubah-ubah jadi yang perlu kita ingat bahwa yang kita pastikan dinaik input ini kecentang dua ini yang lainnya juga kecentang 3D object snap kita pilih select all di object snap pilih select all kemudian di polar tracking pastikan disini polar trackingnya kecentang supaya tadi mengaktifkan informasi garis putus-putus yang berwarna hijau kemudian increment angle kita setting defaultnya 45 derajat kalau kita pengen polar trackingnya lebih kecil lagi area nya ganti ke 30 kemudian snap and grid nya pastikan snap on dan grid on nya tidak kecentang kemudian snap x spacing nya setting ke 0,001 snap x spacing nya juga 0,001 yang selebihnya ini gak usah kita ubah cukup disini saja jadi kalau ini sudah kemudian kita klik oke setting untuk drafting setting ini selesai jadi pengaturan drafting setting selesai selanjutnya kita akan mengatur satuannya yang akan kita pakai untuk pembuatan desain ini kita klik di apa di bagian simbol auto cat kemudian arahkan kursor ke drawing utilities nah disini kita klik di bagian unit di bagian unit pastikan disini di insertion scale ini satuannya adalah milimeter kalau disini sudah satuannya milimeter berarti dimensi yang akan kita buat dia akan selalu menampilkan informasi mengenai satuan milimeter jadi panjangnya angka yang dihasilkan itu satuannya akan selalu milimeter kalau pun untuk tipe decimal decimal degrees precision to decimal nya setting ke 2 angka decimal sedangkan to angle tidak usah ada angka decimal kalau sudah kita klik ok selanjutnya selain itu kita klik kanan di area gambar lalu klik option nah disini hal yang harus kita setting juga adalah di bagian option ini pertama display di bagian display yang paling penting adalah pertama warna kita klik color di bagian context 2D model space pastikan warnanya adalah hitam kemudian sheet layout pastikan warnanya putih jadi model space dan sheet layout kalau kita cek kita klik dulu apply and close kita klik apply lalu klik ok untuk 3D model tadi di area gambar untuk tab model ini warnanya hitam area gambar untuk tab layout warnanya putih jadi pengaturan warna tadi seperti itu oke klik lagi di tab model untuk area gambarnya kemudian kita klik kanan lagi di area gambar lalu klik lagi di option selanjutnya setelah mengatur warna pastikan di bagian layout elemen disini display printable area dan display paper background ini kondisinya jangan kecentang kalau misalnya ini kecentang kita lihat kita coba apply lalu klik ok kita cek di layout lihat disini ada batasan batasan nanti untuk area print dan kertas nya disini makanya untuk area ini kita klik kanan lalu klik lagi option di bagian ini untuk printable area dan paper background ini jangan kita cintang kita klik apply lihat begitu tidak kita cintang nanti tidak menampilkan lagi batas klik lagi detail model lalu klik kanan di area gambar lalu klik option kemudian klik lagi di yang pertama tadi ada tab files ini ikutin default di tab display pertama kita atur di color dan ini pastikan di display untuk printable area dan paper background jangan kita cintang kemudian di tab open and save pastikan disini save as setting ke versi AutoCAD yang lebih rendah karena ini adalah versi AutoCAD 2019 biasanya settingan save as ke kondisi paling tingginya 2018 kalau kita setting ke AutoCAD Mechanical 2018 ini artinya bahwa file yang kita buat di AutoCAD Mechanical 2019 ini hanya bisa dibuka di versi AutoCAD 2018 ke atas tetapi versi di bawahnya seperti versi 2017 2016 dan terusnya sampai ke bawah tidak bisa lagi membuka file kalau kita setting ke versi yang lebih bawah misalnya versi AutoCAD Mechanical adalah 2007 maka file yang kita buat di software AutoCAD Mechanical 2019 ini masih bisa dibuka di versi AutoCAD Mechanical versi 2007 ke atas tetapi di bawah itu sudah tidak bisa lagi maka sebagusnya set S ke AutoCAD Mechanical 2007 oke yang lainnya tidak usah kita ubah-ubah cukup ini saja jangan lupa klik apply setiap perubahan kemudian plot and publish plot and publish di plot and publish pastikan ini default untuk printernya apa yang mau kita pakai ya disini kebetulan kita membuat default printernya adalah Doro PDF Writer artinya ini adalah printer untuk membuat file PDF yang lain ini tidak usah kita ubah-ubah ikuti default kemudian klik di tab system di tab system kita bisa cek di graphic performance pastikan di graphic performance kita cek disini tipe video card apa yang dipakai pastikan juga bagian 4 apa namanya pilihan ini kita centang semua hardware acceleration pastikan on kalau sudah kita klik ok kemudian di bagian tab user preferences disini kita cek lagi satuannya akan dipakai jadi ada 2 cara ya bisa menggunakan user preferences di option bisa juga tadi kita menggunakan unit yang ada disini kemudian di tab drafting di tab drafting kita ikuti default 3D modeling 3D modeling juga ikuti default selection juga ikuti default disini untuk mengatur ukuran dari kotak dari kursor kemudian profile juga kita ikuti default untuk tab selanjutnya yaitu arm standard sampai ke arm preferences ini akan kita setting pada saat kita mulai pembuatan template pembuatan template di pertemuan berikutnya oke jadi di pertemuan hari ini kita membahas setting ya mulai dari file sampai ke profile oke jadi kalau ini sudah selesai kita klik ok ini kita buat untuk men-setting supaya auto kit yang akan kita pakai itu settingannya memang seperti ini dan tidak akan berubah-ubah lagi oke kalau sudah kita klik ok jadi kalau misalnya settingan ini sudah selesai kita lakukan berarti settingan awal untuk mengkondisikan auto kit ini supaya bisa kita pergunakan di pembuatan desain selanjutnya dan tidak berubah-ubah lagi ya sesuai dengan yang kita inginkan maka kita lakukan seperti tadi sehingga selanjutnya kita pada saat membuat sketch design tidak perlu lagi melakukan settingan seperti tadi oke ya jadi di pertemuan pertama kita kita telah belajar untuk mengenal tampilan interface auto kit kemudian bagaimana cara membuat template baru kemudian juga membuka file yang sudah dibuat kemudian bagaimana cara menyimpan filenya kita sudah belajar dan juga sudah mengenal toolbar-tulbar yang akan kita pakai kemudian tipe-tipe dari mode auto kit yang akan kita pakai untuk pembuatan baik dua dimensi struktur maupun untuk pembuatan model 3D kita tadi sudah tahu ya kemudian juga sampai ke setting ya setting untuk auto kit termasuk versi auto kit yang akan disimpan sehingga file desain kita buat ini masih bisa dibuka di versi auto kit yang mana saja oke jadi pertemuan kita hari ini kita cukupkan sekian jadi ini adalah persiapan untuk pelajaran praktikum kit di pertemuan selanjutnya jadi akhir kata untuk pertemuan pertama ini saya akhiri dengan ucapan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati